Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat TKI vlogger cari di vlog dimanapun anda berada di video kali ini Dede pengen menjawab pertanyaan dari Mas wandekril yang punya akun YouTube nya YouTube channelnya wandekril ya disitu Mas apakah gajinya sama kayak manufaktur kalau untuk gaji tetap basic fishing Mas ya tetap basicnya fishing karena kita SLC nya ini SLC fishing bukan SLC manufaktur jadi ya tahu sendiri kalau SLC fishing itu jam kerjanya itu tidak teratur jadi walaupun disitu ada jam kerja cuman formalitas karena kondisional saja dan untuk umr nya masih sama masih sama WMR Korea yang ikut umr Korea ya Nah cuman disini kalau yang sudah agak lama kerja ya paling ada pengertian dari bosnya gitu dikasih ada tambahan insentif itu kayak bonus lah itu ya kayak gitu Mas ya jadi ya kalau dibandingkan dengan pabrik yang kayak apa kayak pabrik ayam gitu yang kelasnya CNC ya mungkin masih 12 lah kayak gitu di sana masih bisa dapat katakanlah 23 sampai 25 ya disini ya Alhamdulillah masih segitu juga gitu kan terus untuk jam kerja disini kondisional dari jam 7 sampai jam 7 jadi jam 7 pagi start sampai jam 7 sore kita sudah selesai namun kalau nggak sepas nggak ada ikan nggak ada teri jadi ya kita ya kayak gini nyantai nggak ada kerjaan pada tidur ada yang jalan-jalan ya jadi kayak gitu apa dan itu tidak mengurangi gaji tidak ada pemotongan gaji ketika hari libur itu tidak ada ini sudah tiga hari teri tidak datang kita cuman disuruh standby ya bersih-bersih jadi sebentar udah itu ya ya libur tapi bedanya kalau di manufaktur libur itu memang kita dilepas gitu kan tapi kalau disini libur pun harus standby karena kita bisa saja ada orderan apa Bos itu kan karena disini kan sekaligus ada gudangnya juga jadi kayak gitu kita ada orang beli apa ya harus kita kelayanin gitu kan kayak apa ada beli ikan gitu di ada aja pokoknya kalau disini harus standby itu intinya walaupun tidak kerja nah ya untuk hari libur memang tidak ada tapi kayak gini kondisional jadikan ada plus minusnya gitu loh ketika ketika di pabrik banyak-banyak gajinya karena banyak lemburannya terus juga kalau tidak berangkat beberapa hari kan mungkin ada yang dipotongkan gajinya tapi kalau disini ya ketika kita izin sakit ataupun juga kita tidak berangkat kerja ya tidak ada masalah gaji tetap segitu kan jadi kayak gitu disini makan dikasih beras disediakan beras disediakan gas sama apa sama minyak bumbu juga disediakan disini tinggal kita kalau mau beli lauk yang khas indonesianya itu kita bisa ke warung indo terdekat telur juga sama sosis sama sayuran itu dikasih cuman satu bulan itu sekali tapi itu ya hanya cukup untuk setengah bulan lah kalau kata didi disini ya apa ibarat kata ya cukup lah untuk menyumbang dari keperluan kita sehari-harinya disini gitu maksudnya untuk keperluan lauk gitu kan nah itu kayak gitu jadi Mas Wandek makasih sudah komen di video didi juga sudah tonton video didi makasih kita saling support salam semangat selalu pokoknya fishing G2G semangat selalu dan walaupun TKI fishing rasa manufaktur gaji tetap fishing guys jam kerja fishing salam sehat salam semangat Hai ojo kaken sambat gesya saranghe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.